Berdasarkan pemahaman kuno dari naskah-naskah Jawa, Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa. Di dalam kitab Al-Kamil Fi Al-Tarikh tulisan Ibnu Adhir, menyatakan bahwa Bani Jawa yang didalamnya termasuk bangsa Jawa, Sunda, Melayu, Sumatra, Bugis, dan sebagainya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Para ulama dalam bidang sejarah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak hanya memiliki dua istri, melainkan tiga istri. Bahkan ada yang mengatakan empat. Dalam beberapa kitab yang salah satunya adalah Al-Bidayahwan Nihayah Karangan Ibnu Katsir, beliau mengutip karya Abul Qasim Asuhaili yang berjudul Al-Tarif wal-Alam, menyebutkan beberapa anak dan istri Nabi Ibrahim dalam pembahasan khusus tentang anak-anak Nabi Ibrahim al-Halil. Istri Nabi Ibrahim yang pertama adalah Hajar Al-Kiptiyah al-Misriah yang selama ini kita kenal sebagai ibu dari Nabi Ismail. Yang kedua adalah Sarah Binti Paman Nabi Ibrahim. Beliau merupakan ibu dari Nabi Ishak, cikal bakal dari bangsa Yahudi. Setelah itu, istri ketiganya bernama Konturah binti Ya'atan al-Kananiyah. Adapun istrinya yang keempat adalah Hajun binti Amin. Para sejarawan dan para ulama menyepakati bahwa istri ketiga Nabi Ibrahim adalah Konturah, hal ini dapat dilihat di dalam beberapa buku dan kitab. Banyak riwayat menyebutkan bahwa dari istri ketiga Nabi Ibrahim yang bernama Konturah inilah yang disebut-sebut sebagai nenak moyang dari bangsa Melayu Indonesia. Menurut sebuah manuskrip kuno, bangsa Melayu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim dengan istri ketiga beliau bernama Siti Kenturah. Nah, sekarang kita fokus membahas Bani Jawi itu sendiri. Di dalam mitologi Jawa diceritakan bahwa salah satu leluhur bangsa Jawa adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda yang bermukim di Gunung Mahera. Selain itu, nama Batara Brahma juga terdapat dalam silsilah Babat Tanah Jawi. Di dalam silsilah tersebut bermula dari Nabi Adam yang berputera Nabi Shits. Kemudian Nabi Shits menurunkan Sang Hyang Nur Cahya yang menurunkan Sang Hyang Nur Rasa. Dari Sang Hyang Nur Rasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang yang menurunkan Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal kemudian menurunkan Batara Guru yang menurunkan Batara Brahma. Sekilas dari beberapa pernyataan ini, sepertinya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Namun, Brahma yang terdapat dalam mitologi Jawa identik dengan Nabi Ibrahim. Mari kita ulas lebih lanjut. Mitos Brahma sebagai leluhur di Nusantara, boleh jadi merupakan peristiwa sejarah yakni mengenai kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Di mana beliau kemudian beristri Siti Konturah atau Kenturah yang kelak akan menjadi leluhur Bani Jawi. Nabi Ibrahim berasal dari bangsa Iberia. Kata Iberia berasal dari huruf Hijayah Ain, Ba, dan Ro, atau Abara yang berarti menyeberang. Nama Ibrahim sendiri berasal dari huruf Alif, Ba, Ro, Ha, Ya, dan Mim merupakan asal dari kata Brahma yang tersusun dari huruf Hijayah, Ba, Ro, Ha, dan Mim. Ada beberapa fakta yang menguatkan, kalau Brahma yang terdapat dalam mitologi Jawa adalah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud, namun api tersebut tidak membakarnya. Sementara dalam mitologi Jawa, Batara Brahma disebut juga Sang Hyang Brahma, Brahma berarti api. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Sarah, sementara Brahma juga memiliki pasangan bernama Saraswati. Dikisahkan pula bahwa Nabi Ibrahim hampir mengorbankan anak sulungnya yang bernama Ismail, sementara Brahma terhadap anak sulungnya yang Adharva. Selain itu, dalam mitologi Jawa Brahma adalah perlambang monoteisme yaitu keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, sementara Nabi Ibrahim adalah Rasul yang mengajarkan keesaan Allah SWT. Ajaran monoteisme di dalam kitab Weda pada mulanya berasal dari Brahma, jadi makna awal dari Brahma bukanlah pencipta melainkan pembawa ajaran dari yang Maha Pencipta. Bani Jawi berasal dari dua suku kata, yaitu Bani yang berarti kaum atau kelompok dan Jawi atau Jiwi yang berasal dari dua suku kata, yakni Ji artinya satu, Wi artinya Widi atau Tuhan, maka makna dari Bani Jawi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim semakin nyata, ketika baru-baru ini penelitian dari seorang profesor dari universitas di Malaysia memperoleh data bahwa di dalam DNA Melayu terdapat 27 persen variant Mediteranaen yang merupakan DNA bangsa-bangsa Eurosematik. Variant Mediteranaen sendiri terdapat juga di DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, seperti pada bangsa Arab dan Bani Israel. Selanjutnya, Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah di Mekah, sementara Brahma membangun rumah Tuhan agar Tuhan diingat di sana. Kitab Weda sebenarnya memberikan petujuk tentang kabah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan secara rinci, Kitab Weda menceritakan mengenai bangunan tersebut. Tempat kediaman malaikat ini mempunyai delapan putaran dan sembilan pintu. Makna delapan putaran adalah delapan garis alam yang mengelilingi wilayah Mekah, di antara perbukitan yaitu Jabal Holij, Jabal Kaikan, Jabal Hindi, Jabal Lala, Jabal Kada, Jabal Hadida, Jabal Abi Kubais, dan Jabal Umar. Sementara, sembilan pintu bermakna Bap Ibrahim, Bap Al-Fidah, Bap Al-Safa, Bap Ali, Bap Abbas, Bap Al-Nabi, Bap Al-Salam, Bap Al-Ziarat, dan Bap Al-Haram. Sampai saat ini, peninggalan Nabi Ibrahim sebagai jejak pembawa ajaran monoteisme masih dapat terlihat dalam keyakinan suku Jawa yang merupakan suku tersebar dari Bani Jawi. Suku Jawa sudah sejak dahulu menganut monoteisme seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Tunggal, yaitu Sang Hyang Sangkan Paraning Dumadi atau Zat Pencipta Alam Semesta. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme terdapat di dalam masyarakat Sunda Kuno. Hal tersebut bisa dijumpai pada keyakinan dari Sunda Wiwitan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Badui. Mereka meyakini adanya Allah yang maha kuasa, yang dilembangkan dengan ucapan bahasa Nunger Sakeun atau Sang Hyang Keresa. Maka sangat wajar, kalau dalam sejarah, masyarakat Melayu khususnya masyarakat Jawa mudah menerima Islam sebagai keyakinannya. Karena pada hakikatnya, Islam adalah penyempurna dari ajaran monoteisme atau tauhid yang dibawa oleh leluhurnya Nabi Ibrahim. Terima kasih telah menonton!